Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bertemu kembali dengan saya Muhammad Fatir Hussein Misbah Pengajar kelas 10 untuk Mata Pelajaran Matematika Peminatan IPA Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Persamaan eksponen Persamaan eksponen ini adalah salah satu materi atau IPK Yang dibahas di Matematika Peminatan kelas 10 Untuk tahun ajaran 2021-2022 Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi Atau persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variable sebagai bilangan peubah Kita lihat ada beberapa bentuk dari persamaan eksponen Apa saja itu? Yang pertama Bentuk A pangkat FX sama dengan A pangkat P Dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 Kemudian bentuk kedua adalah A pangkat FX sama dengan A pangkat GX Dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 Kemudian bentuk ketiga ada A pangkat FX sama dengan B pangkat FX Dengan A B lebih dari 0 dan A B tidak sama dengan 1 serta A tidak sama dengan B Bentuk keempat Bentuk keempat HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX Dan bentuk kelima ada FX pangkat HX sama dengan GX pangkat HX Coba kita simak dan perdalam bentuk-bentuk persamaan tersebut Kita mulai dari bentuk yang pertama Ada bentuk satu A pangkat FX sama dengan A pangkat P Memiliki solusi persamaan FX sama dengan P Apakah yang dimaksud dengan solusi persamaan tersebut? Kita lihat contoh dari persamaan pertama yang ada di atas Tentukan solusi dari 2 pangkat X tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 Jika kita perhatikan Sama dengan bentuk ini bilangan pokok dari persamaan ini adalah 2 A bilangan pokok yang ada di ruas kanan juga adalah 2 Dengan pangkat FX berarti adalah X tambah 3 dan P sama dengan 5 Jika solusi persamaan untuk bentuk pertama FX sama dengan P Maka kita dapat menuliskan FX Menjadi X tambah 3 sama dengan 5 X sama dengan 5 dikurang 3 Sehingga X sama dengan 2 Jadi solusi dari persamaan ini adalah X sama dengan 2 Kemudian contoh berikutnya Tentukan solusi dari 3 pangkat X pangkat 2 Dikurang 2X dikurang 1 Sama dengan 9 Jika kita melihat disini ternyata Bilangan pokoknya belum sama 3 dan 9 Jadi kita harus membuat ruas kiri dan ruas kanan memiliki Bilangan pokok yang sama 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 1 Sama dengan 9 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X kurang 1 Sama dengan 3 pangkat 2 Sekarang kita memiliki bilangan pokok yang sama Ketika kita sudah memiliki bilangan pokok yang sama Maka kita bisa menggunakan FX sama dengan P Seperti pada contoh di atas sebelumnya X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 1 Sama dengan 2 X pangkat 2 dikurang 2X kurang 1 kurang 2 sama dengan 0 Sehingga kita memiliki X pangkat 2X dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0 Sehingga kita memiliki solusi persamaan X sama dengan 3 Dan X sama dengan negatif 1 Nah ini untuk bentuk pertama ya Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua Bentuk kedua tentukan solusi dari 5 pangkat 2X dikurang 1 Sama dengan 25 pangkat 2X tambah 3 Untuk contoh soal ini Yang digunakan adalah bentuk kedua ya Bentuk kedua A pangkat FX sama dengan A pangkat GX Solusi persamaannya adalah FX sama dengan GX Ingat bahwa kita harus membuat kedua ruas memiliki bilangan pokok yang sama Sehingga kita bisa menggunakan solusi persamaan FX sama dengan GX Jadi dari soal ini kita memiliki 5 pangkat 2X dikurang 1 Sama dengan 25 pangkat 2X tambah 3 Nah disini kita bisa membuat ruas kanan Menjadi 5 pangkat 2 2X tambah 3 Sehingga 5 pangkat 2X dikurang 1 Sama dengan 5 pangkat 4X tambah 6 Oke sekarang kita sudah memiliki bilangan pokok yang sama Nah sekarang kita tinggal menggunakan solusi persamaan ini FX sama dengan GX Kita ambil pangkatnya Kita ambil pangkat ruas kiri dan ruas kanan atau FX nya dan GX nya Maka kita punya 2X dikurang 1 sama dengan 4X ditambah dengan 6 Setelah itu kita tinggal samakan ya 2X Oke kita punya 2X dikurang 4X sama dengan 6 tambah 1 Sehingga kita memiliki negatif 2X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 7 per 2 Sehingga solusi dari persamaan ini adalah X sama dengan negatif 7 per 2 Nah kita beralih ke untuk bentuk ketiga Kita memiliki bentuk A pangkat FX sama dengan B pangkat FX Dengan solusi persamaan FX sama dengan 0 Perhatikan bahwa bilangan pokok yang ada di ruas kiri dan ruas kanan itu berbeda ya Tapi memiliki pangkat yang sama Sehingga solusi persamaan yang digunakan itu FX sama dengan 0 Nah kita lihat contoh yang ada di sebelah kanan ini 4 pangkat 2X kurang 5 sama dengan 3 pangkat 2X kurang 5 Bilangan pokok berbeda tapi memiliki pangkat yang sama Sehingga kita bisa menuliskan 4 pangkat 2X kurang 5 itu sama dengan 3 pangkat 2X kurang 5 Karena pangkatnya sama dan bilangan pokok berbeda Maka 2X dikurang 5 itu sama dengan 0 Kita samakan dengan 0 Sehingga kita memiliki 2X sama dengan 5 X sama dengan 5 per 2 Sehingga solusi dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 5 per 2 Ini contoh untuk bentuk yang ketiga Sekarang kita lanjut ke bentuk yang keempat Bentuk yang keempat Kita memiliki HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX Solusi persamanya ada 4 kemungkinan Yang pertama FX sama dengan GX Yang kedua HX Maksud saya HX sama dengan 1 HX sama dengan 0 dengan FX lebih dari 0 dan GX lebih dari 0 Kemudian HX sama dengan negatif 1 dengan FX GX sama-sama genap atau sama-sama ganjil Jadi kita harus mencari masing-masing dari solusi persamaannya Jadi tidak hanya FX sama dengan GX Tapi kita harus mencari HX sama dengan 1 juga Kita harus menyamakan dengan 1 Begitupun dengan HX sama dengan 0 dan HX sama dengan negatif 1 Baik kita lihat contohnya Tentukan solusi dari X dikurang 3 X pangkat 2 dikurang X dikurang 1 sama dengan X kurang 3 Pangkat X pangkat 2 kurang 3 X kurang 5 Jadi kita langsung cari solusi persamaannya Karena disini kita sudah memiliki bilangan pokok yang sama HX Kemudian FX dan GX FX nya itu adalah X pangkat 2 kurang X kurang 1 Dan GX nya adalah X pangkat 2 kurang 3 X kurang 5 Kita coba di Solusi persamaan untuk kemungkinan pertama FX sama dengan GX Maka disini kita tulis 1 dulu Untuk solusi pertama FX sama dengan GX Disini kita memiliki X pangkat 2 kurang X kurang 1 Sama dengan X pangkat 2 dikurang 3 X dikurang 5 Sehingga kita Ini habis ya kita bisa coret Kemudian kita sisa memiliki min X kurang 1 sama dengan min 3 X kurang 5 Atau min X sama dengan min X tambah 3 X sama dengan min 5 tambah 1 Ya Nah disini kita memiliki 2 X 2 X sama dengan min 5 tambah 1 sama dengan negatif 4 X sama dengan negatif 2 Ya jadi disini kita memiliki negatif 2 Kemudian disini yang kedua Kita memiliki H X dikurang 8 X dikurang 3 X sama dengan negatif H juga memiliki N donkey HX di persamaan ini adalah X kurang 3 ya Maka X dikurang 3 itu sama dengan negatif H gegeben 1 1 X sama dengan negatif H yang sudah sama dengan negatif H sama dengan negatif H juga Kemudian yang ketiga Kita tulis di sini aja yang ketiga Solusi HX sama dengan 0 Dengan FX harus lebih dari 0 Dan GX juga harus lebih dari 0 Nah HX Sama dengan 0 Ya HX sama dengan 0 Kita tuliskan X dikurang 3 sama dengan 0 X sama dengan 3 Kemudian kita cek Apakah betul ketika 3 dimasukkan ke nilai FX Atau persamaan FX dan persamaan GX Apakah keduanya memiliki nilai yang lebih dari 0 Sekarang kita lihat kalau di FX nya FX itu sama dengan X pangkat 2 dikurang X Kurang 1 F sama dengan 3 Berarti 3 pangkat 2 dikurang 3 Dikurang 1 ini sama dengan 9 Dikurang 3 Dikurang 1 Sama dengan 5 Kemudian di GX Ini lebih dari 0 FX nya disini Atau HX nya Ini lebih dari 0 Kemudian GX itu Sama dengan X pangkat 2 Kurang 3 X Kurang 5 Sama dengan Ini sama dengan 9 Dikurang 9 Dikurang 5 Hasilnya sama dengan Negatif 5 Nah ternyata disini Nilainya lebih dari 0 Ini GX nya Untuk contoh yang ini adalah Negatif 5 Maka yang ini bukan solusi ya Yang ke 3 ini Kemungkinannya Nah kita coba yang ke 4 Yang ke 4 itu HX Sama dengan Negatif 1 HX Disini Sama dengan Sama dengan X dikurang 3 Sama dengan X dikurang 3 Maka Untuk FX Kita tinggal masukkan ke sini ya Kita ganti dengan Nilai HX Sama dengan Negatif 1 Sini HX sama dengan Negatif 1 Sama dengan X dikurang 3 Dan Hasilnya sama dengan X Sama dengan 2 Ya X sama dengan 2 Berikutnya mungkin kita Harus Hapus dulu ini Yang bagian pertama Karena kita sudah Mendapatkan nilai FX Dengan 2 X Ini termasuk Solusi ya Kita bisa hapus dulu ini Gak apa-apa Hapus dulu ini untuk HX nya kita punya X sama dengan 2 untuk persamaan keempat ya disini kita punya yang keempat itu HX nya sama dengan negatif 1 X nya kita sudah dapat nilainya itu tadi sama dengan 2 ya kemudian kita masukkan ke FX sama dengan X pangkat 2 kurang X dikurang 1 X nya sama dengan 2 2 pangkat 2 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 kurang 1 hasilnya sama dengan 1 dia harus ganjil ya FX dan FX dan GX itu harus ganjil maka disini jawabannya disini ganjil ganjil kemudian yang GX oke kita langsung masukkan aja di X di X pangkat 2 kurang 3 X kurang 5 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 kurang 5 sama dengan 4 dikurang 6 dikurang 5 sama dengan negatif 7 ternyata hasilnya juga ganjil ya jadi FX disini FX nya sama dengan nilai FX nya ganjil dan GX juga ganjil maka solusi dari persamaan ini karena yang ketiga tidak masuk kita cuma punya yang pertama tadi GX sama dengan negatif 2 kemudian yang ke 2 kemungkinan yang ke 2 kita punya HX sama dengan HX sama dengan 1 dengan solusi persamaan nya sama dengan 4 dan kita juga punya solusi persamaan 2 yang ke 2 disini karena yang ketiga tidak termasuk ya jadi kita punya solusi persamaan yang pertama tadi X sama dengan negatif 2 kemudian X sama dengan 4 ya yang ke 2 tadi kemudian X sama dengan 2 dari mana dapat 2 ini tadi yang 2 oke ini bentuk ke 4 ya kemudian kita beralih ke bentuk yang terakhir bentuk terakhir kita punya FX pangkat HX sama dengan GX pangkat HX disini kita punya 2 kemungkinan solusi persamaan yang pertama itu FX sama dengan GX dan HX sama dengan 0 syaratnya adalah FX tidak boleh sama dengan 0 dan GX tidak boleh sama dengan 0 disini kita bisa lihat contoh tentukan solusi dari X pangkat 2 kurang 1 pangkat X tambah 2 sama dengan X pangkat 2 kurang 2 X tambah 7 pangkat X tambah 2 sekarang kita lihat ternyata kedua ruas atau dua persamaan ini memiliki pangkat yang sama tapi memiliki nilai pokok yang berbeda ya nah karena memiliki nilai pokok yang berbeda sekarang kita menggunakan kemungkinan solusi persamaan yang pertama yaitu FX sama dengan GX FX nya adalah ini ya dan ini adalah GX nya nah berarti X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2 kurang 2 X tambah 7 ya atau kita bisa lepas kurungnya nah dari sini kita punya 2 X ya 2 X ini habis ini habis negatif 1 kurang 2 X tambah 7 2 X sama dengan 7 tambah 1 X sama dengan 2 X sama dengan 8 X sama dengan 4 ya nah kita punya solusi persamaan untuk ini X sama dengan 4 ya X sama dengan 4 kemudian solusi pertama yang kedua yaitu HX sama dengan 0 nah kita samakan HX dengan 0 disini HX nya adalah HX itu sama dengan X tambah 2 ya karena disini harus 0 ya HX nya sama dengan 0 X tambah 2 maka X sama dengan negatif 2 nah disini syaratnya untuk FX dan GX itu tidak boleh sama dengan 0 nanti kita masukkan kesini untuk FX ya kita coba disini FX solusi persamaan 1 ini solusi persamaan 2 FX itu sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 ya lalu kita masukkan angka 2 disini 2 maaf negatif 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4 x pangkat 2 dikurang 1 3 nah sekarang kita memiliki angka 3 ya dari hasil perhitungan FX sama dengan X pangkat 2 dengan X sama dengan negatif 2 nah untuk GX untuk GX sendiri kita punya X pangkat 2 kurang 2 X tambah 7 dengan X sama dengan 2 maka 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 tambah 7 ya ini sama dengan 4 dikurang oh ini maaf ini negatif 2 berarti disini 4 negatif 4 tambah 4 tambah 7 itu hasilnya sama dengan negatif 2 pangkat 2 sini 4 tambah 4 ya bener negatif 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 ya kurang 2 dikali negatif 2 negatif 2 dikali negatif 2 positif 4 tambah 7 hasilnya sama dengan 15 kedua-duanya memenuhi keduanya tidak sama dengan 0 untuk FX FX nya ini sama dengan 3 itu tidak sama dengan 0 ini pun tidak sama dengan 0 maka solusi yang ada disini kita punya HX nya itu dengan X sama dengan negatif 2 ya X sama dengan negatif 2 jadi solusi untuk soal tersebut adalah solusinya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4 atau HP kita bisa menuliskan dalam bentuk imponen penyelesaian sama dengan min 2 koma 4 nah itulah tadi bentuk-bentuk dari persamaan eksponen mulai dari bentuk yang pertama sampai bentuk yang kelima kita telah dalami dan semoga materi ini dapat membantu kalian untuk memahami tentang persamaan eksponen ya dengan begitu kita akhiri video kali ini dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah dan sampai bertemu di video-video berikutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!